Hei tongkok jilid 10. Cukat pok menyingkir ke samping kanan, tombaknya menyamber ke atas, guna sambut dan libat cambuk musuh. Menampak lawan dengan sekejap saja hendak bikin senjatanya terlepas, Chia Kiyo Chia lantas berhati-hati. Ia lekas tarik pulang tangannya, kakinya yang di depan turut mundur juga, tapi setelah itu, tangan kanannya ia gerakan ke depan, hingga cambuknya jadi lempang seperti tuya, dan cambuk ini dipakai menusuk dada orang. Sekarang Cukat pok pindahkan kaki kiri ke kiri, tubuhnya ikut mengegos. Guna memberngi, ia sabet pundak kanannya Chia Kiyo Chia. Cepat sekali, Chia Kiyo Chia mendek dan terus loncat mundur, sampai 5 kaki, tapi baru saja kakinya yang sebelah injak tanah, atau ia telah enjot kaki itu dan tubuhnya juga, buat terus lompat maju ke depan, sedang kimpian terus dipakai menyabet pundak kanan dari lawan. Gerakan ini ada di luar dugaan, cepatnya bukan buatan. Cukat pok kagum untuk gerakan luar biasa dari lawan itu. Baru saja ia memukul tempat kosong, jika terlambat, ia akan menjadi korbannya kimpian. Tapi matanya celi dan gesit gerakannya. Sambil mendek, ia geser kaki kiri ke samping, begitu lekas serangan lawan mengenai lewongan, ia barengi maju, akan kirim serangan yang ketiga kah. Lagi-lagi ia arah sebelah kanan lengan musuh. Demikian dia dua orang pandai ini telah adu kepandainya. Mereka berdua sama gagahnya, meta, tubuh, ada sama celi dan gesitnya. Senjata mereka juga ada sama sifatnya, ialah senjata-senjata lemas, dapat dilibat di pinggang, tetapi, jika perlu, dapat dibikin jadi kaku laksana tombak dan toya. Di bawahnya sinar api, kimpian berkelebatan laksana emas dan sowi cucio berkilau-kilau sebagai perat. Dua-duanya bergerak sebat, menuruti gerakan tubuh masing-masing. Kalangan ada luas tetapi kalangan itu seperti penuh oleh mereka berdua sekalian penonton yang ahli, kagum berbareng khawatir. Mereka kagum untuk kepandain orang, sebaliknya mereka khawatir untuk keselamatannya masing-masing, oleh karena mereka tahu, siapa lambat sedikit atau alpah, akan terima bagiannya yang hebat, dan pamornya akan ludes. Melainkan ahli-ahli lewekang yang dapat menggunakan dua macam senjata tersebut. Lekas sekali, dua puluh jurus telah dilewati, keduanya masih sama gagahnya. Sesudah gagal berulang-ulang, dengan siau kau pian, cia kyo jie gunai tipu silat longsau loh yo atau angin meniup daun rontok. Sambil mendek, cambuknya menyamber ke bawah, pada kaki lawan. Gerakan ini ada luar biasa cepat. Coba lain orang yang diserang secara demikian, ia pasti sudah loncat mencelat akan apungi diri. Serangan itu biasanya mesti beruntun, beberapa kali. Cukat pok tidak berbuat begitu. Kaki kanannya yang berada di depan ia angkat dan pindahkan ke belakang, tubuhnya ikut bergerak, disusul oleh kaki kirinya yang terangkat juga gerakan ini cepat luar biasa, hanya mendahului sedikit saja daripada siau kau pian, dan ujung cambuk terpisah kira-kira dua-tiga dim dari kaki kirinya soho posu. Mengetahui bahwa serangannya gagal, cia kyo jie benar-benar menyusul dengan yang kedua kali. Dari kanan, ia putar tubuh ke kiri, sembari menaruh kaki ia maju setindak. Serangan kali ini adalah giyok taiwiyaw atau angin kumala melibat pinggang. Untuk kedua kalinya, cukat pok angkat kakinya seperti yang pertama kali. Ia tidak mau lompat tinggi atau loncat ke samping, memapaki cambuk itu. Hanya sekarang, sambil berkelit, ia geraki soho cucio akan sambar cambuk musuh, hingga kedua senjata mengenai satu dengan lain, seperti terlibat, hingga cia kyu jie menjadi kaget. Sekarang ada saatnya akan ketahui, tenaga siapa terlebih besar, atau tipu siapa terlebih liahai. Guna loloskan senjata masing-masing, keduanya perlu gunakan tenaga lengan dan kekuatan kuda-kudanya, karena jika kuda-kudanya lemah, tubuhnya akan kena tertarik, tubuh itu akan gusruk atau sedikitnya maju ke depan. Atau tangan yang dipakai mempertahankan senjata, akan kena tertarik keluar. Luar biasa cepatnya, begitu lekas masing-masing gunakan tenaganya, kedua senjata yang terlibat dengan sendirinya terlepas juga. Kelihatannya tangan dan tubuh mereka tidak tergerak, saking cepatnya gerakan mereka masing-masing. Tapi di matanya sekalian ahli, tidak ada suatu apa yang dapat lolos. Hampir seperti tidak tertampak, kuda-kudanya Chia Kyojie bergerak, tapi di pihaknya Cukatpok, ternyata ia tidak menggunakan seantro tenaganya, dengan begitu, mukanya si ahli silap dari Owilam jadi terlindung. Terima kasih untuk mengalahnya Loosu, berkata Chia Kyojie serta perlihatkan hormatnya, lah tidak penasaran, tidak menyerang dan tidak menantang lagi. Cukatpok lekas-lekas unjuk hormatnya, akan balas hormat lawan. Chia Loosu, justru adalah kau yang menaruh belas kasihan pada ujung tombakmu, ia berkata dengan merendah. Ketua dari Tonglopang, Aoyang Chuhim, lantas saja tertawa berkakakan. Siang atau malam, persobatan akan segera terikat ia kata. Ia dapat lihat keadaan, ia dapat terkayang Cukatpok sayangi kepandayan orang itu dan mau melindungi muka terangnya Kyojie. Mendengar demikian, Cui Cule berbangkit, akan hampirkan orang si Ooyang itu. Aoyang Loosu, berkata ia, JTE kami tidak punya guna karena ia tidak mampu membantu si orang Sina, malah ia telah bikin si orang Sina itu mendapat malu. Untuk itu, aku dan saudaraku merasa malu sekali. Aoyang Loosu, sepasang poan kean pikmu ada tersohor di dalam kalangan sungai Telaga, aku Cui Cui E telah lama dengar itu. Maka sekarang selagi ada ketikanya, kenapa Loosu tidak mau keluarkan, untuk siang-siang merebut muka terang untuk Napan Chu? Dengan kau maju, kita bersaudara juga akan turut mendapat cahaya terang. Ditegur begitu, Aoyang Cuhem bersenyum sindir. Cui Loosu, dalam pertempuran, siapa berani ambil? Kepastian ia kata. Apakah dihadapannya sekalian ahli? Silat yang ternama ini kau mengharap kemenangan yang pasti. Itulah tidak bisa terjadi. Hanya di sini ada suatu jalan, di sini, persahabatan kekal atau tidak. Memandang muka atau tidak, orang sebenarnya harus berlaku sungguh-sungguh. Siapa-siapa yang mempunyai kepandayan tetapi tidak mau keluarkan di sini, itulah aneh. Kita ada sama-sama sahabat baik, bahwa aku tertawa, itu adalah sebabku sendiri. Cui Loosu, kenapa kau bercuriga tidak keruan? Di pemandangan mataku, Sowi Cuccio dari Cukatpok tidak ada bagian yang tidak boleh dipandang enteng, yang sukar dilawan, maka itu aku yang rendah, ingin sekali belajar kenal. Cia Kiyo Jie sedang undurkan diri ketika ia dengar ucapan orang itu, yang menusuk hatinya, sebab terang ia sedang dicela, maka dengan air muka sungguh-sungguh ia hadapi ketua dari Tong Loopang itu. Au Yang Loosu, ucapanmu ini, aku Cia Kiyo Jie tidak mengerti ia berkata. Apakah kau dapat lihat bagian yang mana yang aku tidak lakukan kewajibanku sebagai sahabat kekal? Baru saja dengar begitu, belum sampai Au Yang Chuhim menyahuti, ketua dari Kang Sanpang, Tiat Hang Leong Pian Siu Hao O segera berbangkit dan maju, akan menyelak di antara kedua kawan itu. Di kalangan sungai Telaga, kita orang adalah sahabat-sahabat yang mempunyai si dan nama, ia berkata dengan lekas, dan kita orang sama-sama telah ikut Na Pang Chuh datang ke Giyok Leong Giam, Maka kalau di antara kita ada hal-hal yang bisa menyebabkan timbulannya buah tertawaan, orang luar niscaya akan tertawakan kita sampai kita mati. Memang, ucapan-ucapan bisa menerbitkan salah mengerti, dari itu segala apa serahkanlah padaku, Tian Siu Hao O. Ada apa juga di antara kita sekarang, nanti saja kita orang bicarakan terlebih jauh, seperginya kita dari sini. Au Yang Loosu. Kau ingin keluar untuk menemui cukat Loosu itu? Persilakan. Dengan tidak tunggu jawaban, Tian Siu Hao O. tarik tangannya Chia Kiyo Jie untuk diajak duduk di tempatnya, sambil berbisik. Ia berkata, biar bagaimana, Tia Loosu, dan kau juga, Chui Loosu, sudilah kau memandang pada sahabat-sahabat. Segala apa, apabila dibicarakan di sini, sangat jelek bagi pemandangan, maka biarlah itu ditunda sampai lain kali. Chia Kiyo Jie tidak kata apa-apa, tetapi ia duduk dengan menengkol. Sementara itu, Au Yang Chuhim sudah bertindak, menghampirkan cukat pop. Chia Kiyo Jie tidak dengar apa yang dibicarakan oleh pihak lawan, hanya melihat dari sikapnya, ia mengerti di antara mereka telah terjadi bentrokan. Inilah menggirangkan ia. Tapi ketika ketua dari Tong Loopang samperkan ia, ia merandek. Au Yang Chuhim sudah lantas berkata, cukat Loosu, kimna hoat dan ilmu sowi cuciomu yang barusan benar-benar ada kepandaian istimewa, dengan itu, pemandangan mataku, Au Yang Chuhim, menjadi terbuka. Meski demikian, permainan senjata Jie Wie itu, di mataku belum sampai di pokoknya kesempurnaan, Jie Wie tentu meninggalkan bagian-bagian yang sengaja tidak mau dipertontonkan. Ini hal, Jie Wie, menjadikan aku putus asa. Maka itu sekarang aku Au Yang Chuhim minta pengajaran dari kau, cukat Loosu, sudilah kau wajarkan aku. Tanda petik. Cukat Pok belum menjawab atau Hei In Hang telah samperkan padanya. Eh, cukat Loosu, apa sih sebenarnya kehendakmu ia tegur kawan itu? Apakah kau berniat borong semua tamu undangan dari Eng Lok Pang? Apakah urusan Hiacun ini kau hendak urus sendiri saja? Kalau begitu kau bikin kita semua yang turut menonton, tidak mendapatkan cahaya terang pada muka kita. Maka, cukat Loosu, aku minta, sudilah kau mengalah. Biarlah aku Hei In Hang dapati juga ketika akan minta pengajaran dari Eloosu yang ternama, agar tidaklah kecewa yang aku dari jauh-jauh telah datang kemari. Cukat Pok bisa duga maksudnya Kim Puei Kamsan Tu. Maka itu, mendengar orang tegur atau bangkit padanya, ia tidak jadi gusar, sebaliknya ia tertawa berkah-kakan. Ia lalu berkata, Hei Loosu, ini bukannya tempat untuk merebut jalanan atau merampas pasar, kau telah datang bukan pada saatnya yang tepat. Sepasang poan koan pik dari Ouyang Loosu, ketua dari Tonglopang, bukannya senjata yang boleh dibuat permainan, tetapi jikalau kau ingin wakilkan aku dan roboh, awas, jangan kau nanti sesalkan aku dan katakan aku licin-licik. Kebetulan sekali, sekarang ini aku sudah mulai merasa tidak ungkulan akan melayani pertempuran yang seperti roda mutar ini. Nah, Hei Loosu, kau wakilkanlah aku. Lantas, dengan tidak kata apa-apa lagi pada Ouyang Chuhim, Cukat Pok keluar dari kalangan. Ia merasa puas telah pukul sindir pada musuhnya. Ouyang Chuhim merasa sangat tidak puas, karena ia datang dengan kemendungkulan, untuk tandingi. Soho Posu, siapa tahu, lawan itu telah tinggalkan ia mentah-mentah. Karena ini, ia jadi tumple ahawa amarahnya pada Hei In Hong. Hei Loosu, kau memandang terlalu tinggi kepadaku ia kata pada orang yang baru ini, serta angkat kedua tangannya. Hei Loosu, kim poe kamsantumu yang mempunyai 64 jurus, yang sangat terkenal itu, mana aku Ouyang Chuhim sanggup tandingi? Hanya, karena kau telah berikan kehormatan padaku, jika aku tidak paksakan diri menerima itu, kau bisa keliru artikan dan akan katakan aku tidak sudi melayani kau. Maka sekarang aku hanya minta, di waktu geraki tangan, sukalah kau berlaku murah, supaya kau bisa kira-kira. Tanda petik. Hei In Hong bersenyum mendengar ucapan itu. Dengan begini, kami hanya saling merendah, kata In Hong. Sekarang silakan now yang Loosu bergerak terlebih dulu, agar aku bisa dapat saksikan keindahannya sepasang poan keampit. Sembari kata begitu, orang si Hei Inilanta siap. Ia memang seorang polos dan ia paling tidak suka banyak pernik. Ouyang Chuhim segera keluarkan sepasang senjatanya, yang berupa seperti ruyung dengan ujung seperti pit dari hakim, ia cekal itu di kiri dan kanan, lalu dengan letaki itu di atas lengan ia kiri, ia kiong Chiu. Hei Loosu, persilahkan ia berkata serta terus bergerak, maka sekarang, kedua senjata itu digerakkan ke kiri dan kanan, kaki kanannya diangkat naik, kaki. Kirinya nancap terus, hingga ia merupakan kim kee toklip atau ayam emas berdiri dengan sebelah kaki dan kedua tangan bersikap tai pengtian chie atau burung garuda pentang sayap. Setelah ini, kaki kirinya terus mendek, tangan kanan pindah ke kiri, menindih tangan kiri, kaki kanan berbareng dipindahkan ke kanan, hingga tubuhnya turut pindah juga. Ia bergerak gesit sekali. Hei Inhang pun telah geraki goloknya, dari tangan kiri ia pindahkan pada tangan kanan, tangan kirinya dipakai menekan belakang golok itu. Dengan tubuhnya ia pun bergerak ke kanan. Aoyang Loosu, silakan kau berikan pengajaranmu ia berkata serta maju. Oleh karena Aoyang Chuhim pun telah maju, mereka sekarang datang semakin dekat satu dengan lain. Ketua dari Tong Loewepang tidak mau berlaku. Sungkan-sungkan, dengan gerakan siang liong cut sui atau sepasang naga muncul di muka iriat totok kedua belah pundaknya Hei Inhang. Hei Inhang bisa menduga pada totokan ancaman belaka, tetapi dengan lintangi golok di depan dadanya, ia pun bersikap hendak menangkis. Benar saja, Aoyang Chuhim hanya menggertak, karena begitu lekas sepasang toan kean pik ditarik pulang, segera diteruskan untuk menotok iga kiri dan kanan lawannya. Sambil tarik pulang goloknya untuk terus melindungi diri, Hei Inhang mundur sedikit dengan kaki kanan, karena poan kean pik tidak ditarik pulang, sepasang senjata itu kebentrok dengan golok hingga menerbitkan. Suara nyaring. Adalah hampir berbareng dengan itu, Hei Inhang gerakan kaki kirinya maju ke samping, tangannya memberngi, ujung golok mengarah dada. Ini ada gerakan tooteng kimteng atau menyontek jatuh lemtera emas. Aoyang Chuhim kaget melihat kedua senjatanya tidak mengenai sasaran dan ujung golok mendekati dadanya, lekas-lekas ia mendengak ke belakang dengan kaki kanan ditekuk mundur, kepalanya pun diegoskan. Dengan kera berkelit ini, ia bikin ujung golok lewat di atasan kepalanya. Karena ia tidak mau menyerah, di saat itu, dengan pitnya ia sampok golok lawan. Hei Inhang berlaku sebab begitu mengetahui ia tusuk tempat kosong dan kemudian lihat musuh hendak ketok goloknya itu. Ia tidak mundur atau tarik pulang goloknya, hanya ia simpangkan ke kiri juga, tubuhnya ikut pindah. Adalah dari sini, satu kali lagi ia bacok iga kanan musuh. Dalam keadaan berbahaya itu Aoyang Chuhim hanya bisa tolong diri dengan terus loncat melesat ke depan sampai tujuh atau delapan kaki. Tentu saja, ini ada gerakan yang sangat berbahaya, sebab payah sedikit saja, golok pasti akan mengenai sasarannya. Tapi juga Hei Inhang tidak diam menonton. Menampak musuh berlaku licin, ia pun ujuk ke gesitannya, sambil putar tubuh ia loncat menyusul, hingga lagi-lagi ia datang dekat pada musuh. Beruntung bagi ketua dari tong lompang ini, ia sudah bisa tancap kaki dan putar badannya, maka begitu lawan sampai, ia bisa melayani lebih jauh. Sekalian penonton menjadi kagum setelah mereka menyaksikan pertempuran itu. Hei Inhang benar-benar telah keluarkan 64 jurus dari Kim Puei Kamsan Tu, ia mendesak hingga goloknya jadi berkilau-kilau. Tapi juga Aoyang Chuhim keluarkan 123 gerakan dari Poan Kuan Pit, ia malahan tidak khawatirkan gempuran, karena ruyung istimewa itu terbikin seantronya dari besi terisi, kuat dan antap. Coba golok bukan ada di tangannya itu satu ahli, sangat sukar untuk golok itu tandingi sepasang ruyung luar biasa ini. Gerakan yang cepat dengan gesit juga menyebabkan lewatnya 20 jurus lebih dan dua-dua kelihatan masih sama tangguh dan uletnya. Pantas ia jumawa sekali, pikir Hei Inhang yang mesti kagumi musuh tangguh itu. Terpaksa ia mendesak, sekarang dengan serangan-serangan dari 12 gerakan Lian Hoan Cap Jie Chiu Tui Hun Tu, ialah gerakan dari 12 tangan dari golok yang mengubar roh. Dengan jalan ini ia tidak mau kasih ketika lagi kepada musuh. Mula-mula sambil membungkuk, dari samping Hei Inhang majukan diri sambil membacok. Itu ada gerakan Cocok Akwitong atau ular hijau pulang ke guha. Bacokan menuju ke jurusan bawah. Guna luputkan diri dari bahaya, Aoyang Chuhim Jod tubuhnya, akan lewat sampai 4 kaki, Tetapi, seperti telah dibilang, serangannya Inhang ada beruntun-runtun, Maka yang pertama tidak memberi hasil, segera menyusul yang kedua, Giyok Bong Hoang Sin atau ular kumalajum palitan dan penghong keanjit atau biang lala putih mengalingi matahari. Golok Kim Pue Tu menyambar pundak kiri. Dengan tunduki kepala berikut tubuhnya, Aoyang Chuhim biarkan golok itu lewat, Lalu ia membarengi sambar lengan kanan lawan dengan poan keanpitnya. Dengan Yau Chuhong Sin atau alap-palap jumpalitan, Hei Inhang jauhkan diri dari bahaya, tetapi berbareng ia bacok pundak kanan orang. Aoyang Chuhim berkelit ke kiri, dari situ, senjatanya menyempok ke kanan, Guna tangkis golok musuh, tapi Hei Inhang dengan kesehatan luar biasa sudah tarik pulang goloknya, Guna dengan satu runtunan lain, dengan tokco acing hiat atau ular berbisa mencari lubangnya menusup pada perut lawan. Syukur bagi Aoyang Chuhim, sebelumnya tusukan sampai, Ia telah mendahului menutup dua poan keanpitnya, Maka tusukan itu segera ditarik pulang, Hingga kesudahannya mereka berdua ada sama tangguhnya. Lim Xiao Chong lantas saja samperkan Hei Inhang serta berkata, Hei Loosu, kau telah tandingkan golokmu dengan sepasang poan keanpit, Itu adalah suatu timpalan sejati, Maka di mana kedua pihak sama-sama tidak unjuk kelemahannya, Ini ada suatu kesudahan yang harus dihargakan. Mari, Loosu, kalau kau hendak lanjuti pertempuran, Baik tunggu sampai sebentar lagi. Mukanya Hei Inhang menjadi merah, Karena ia tahu, kendati mereka belum dapat kepastian kalah atau menang tetapi sudah terang, Aoyang Chuhim ada terlebih licin dan dengan mendahului menutup sepasang senjatanya, Ketua dari Tong Lopang mengunjukkan kesehatannya yang lebih yang lain-lain. Lim Loosu, ia menyahut, Meski secara terang aku tidak kalah, Toh sudah pasti yang aku telah gagal dengan goloku ini, Yang telah 20 tahun lebih berada di dalam tanganku. Aku harus mengaku taklu kepada Aoyang Loosu yang digiyok liongiam ini telah bikin aku tak berdaya. Sementara itu, sambil bersenyum Aoyang Hiye Inshian Lei berbangkit dan bertindak masuk ke dalam kalangan, Maka, menampak padanya, Lim Siao Chong lekas-lekas persilahkan Hei Inhang duduk dan ia papaki orang tua itu, Dan berkata padanya, Sian Loosu, kau telah unjuk muka terang pada kita dengan kesudianmu datang ke Giyok Liongiam ini, Maka kedatanganmu saja sudah cukup. Kepandayanmu di kalangan sungai telaga semua orang telah menghargai, Maka di sini segala apa kau baiklah serahkan padaku saja. Tetapi jago tua itu bersenyum dengan manis. Bukannya begitu, Loosu, Ia menjawab, Aku sih, Tua bangka telah saksikan sekalian sahabat baik munculkan diri, Dari itu, Aku pun tidak bisa datang kemari dengan tidak berbuat apa-apa, Aku merasa kecewa. Di sini ada banyak suhu yang termashur, Yang di kalangan sungai telaga jarang ada ketika untuk diketemui, Dari itu aku ingin turut mohon pengajaran, Supaya aku si tua bangka dapat tambah pengalaman. Setelah kata begitu, Ia Kiong Chiu terhadap pengelopang, Cuyai Cho Ampang Siunia, Aku si An Lai telah datang kemari, Melihat Cuyai telah pertunjukan masing-masing kepandayan, Tidak peduli buruknya kebisaanku, Aku juga ingin turut ambil bagian, Supaya dari Cuyai aku bisa terima pengajaran. Tapi aku tidak mau adu kepandayan seperti Cuyai barusan, Aku sudah tua, Melihat itu saja. Mataku sudah kabur, Kepalaku sudah pusing. Aku tidak mau adu kepandayan secara begitu, Apabila aku salah tangan, Apa aku bisa tidak jadi mati basah? Aku pernah pelajari beberapa macam permainan, Yang mengandal pada tipu daya, Dari itu, Apabila aku turun piye bu, Kita hanya mencari tahu saja kepandayan siapa yang terlebih sempurna. Dengan ini kita tidak usah sampai saling melukai. Cuyasuhu, Kita orang tidak pernah bermusuhan, Maka aku percaya, Kau orang niscaya setujui usulku ini. Kalau nanti main-main sudah sampai di akhirnya, Kita orang boleh bebaran sambil tertawa satu hal hanya aku hendak jelaskan. Meski aku majukan usul ini, Aku hendak kasih tahu, Aku khawatir, Karena tidak dapat ketika, Aku takut tidak bisa perhatikan pihak yang menjadi lawan, Untuk usulku ini, Segala apa bisa diatur dengan sederhana, Aku tidak usah sampai membikin berabe pada kedua cuncu dan pangcu. Mendengar demikian, Pihak engelok pang diam saja, Mengawasi mereka percaya, Kendati omongannya merendah dan halus, Tetapi karena melitnya Sian Lem mestinya bakal majukan usul yang sukar. Akhirnya, Hangkak dari Hang Ciu Pang majukan diri. Sian Lo Osu, Berkata iya, Kau ada jago tua yang Ternama sekali di kalangan sungai telaga dan sebagai. Pemimpin di kalangan Hiap Giyetubun, Maka kita merasa beruntung sekali yang malam ini Kasudi datang kemari untuk berikan pelajaran pada kita. Kita memang, Ketaui Lo Osu ada punya kepandayan yang tinggi, Sekarang silakan Lo Osu jelaskan usulmu itu. Baik diterangkan terlebih dulu, Kita akan melayani sebegitu lama kita sanggup. Umpama kita semua roboh di tangan Lo Osu, Kita orang akan roboh dengan merasa puas, Karena pantas kita menyerah pada Lo Osu. Sian Lem pandang orang yang bicara itu, Yang ia kenalkan, Ia tertawa. Hang Lo Osu, Jangan kau angkat aku terlalu tinggi, Ia bilang. Semakin tinggi aku diangkat, Semakin parah akhirnya apabila aku kena dibikin roboh. Siapa sudah datang kemari, Apakah ia mau pulang dengan tangan kosong? Siapa sudah datang kemari, Perlu baginya untuk mempertunjukkan kepandayannya. Ketika aku ada di atas hangsan, Untuk ajarkan murid ilmu entengi tubuh, Aku biasa gunakan golok bambu sebagai gantinya tangan kosong. Ini ada pelajaran yang berfaedah, Yang bahayanya tidak ada. Dengan ini juga, Kemajuan jadi gampang didapat. Cuyai Lo Osu ada orang-orang ternama, Semua ada berkepandayan tinggi, Permainan macam ini pasti tidak berharga di mata Lo Osu sekalian. Tapi bagiku si tua bangka ini ada penting, Karena aku sudah tua, Tenagaku sudah habis. Untuk kebaikanku, Aku sengaja pikirkan ini macam permainan, Yang aku sering latih sendiri, Maka sekarang aku undang cuyai Lo Osu, Atau siapa saja, Satu di antaranya, Sudi main-main dengan aku untuk beberapa jurus saja. Bukankah ini ada bagus?